Intro Halo teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita melihat perdebatan antara Dr. Stavrilu Mintang dari pihak Kristen lawan debat dengan Bapak Profesor E.G. Sujana Nah mungkin Anda sudah kenal dengan beliau karena pernyataan-pernyataan dari beliau ini menjadi kontroversial Intro Nah Bapak Dr. Stavrilu Mintang ini adalah seorang dosen yang sangat hebat menurut saya dan dia punya gelar sampai S3 nya itu ada beberapa gitu ada 3 sampai 4 begitu dan dia adalah seorang dosen yang sangat hebat dalam mengajar dan Anda tidak akan mungkin menyesal ketika mendengarkan penjelasan keilahian Yesus Kristus di dalam presa posisi daripada Dr. Stavrilu Mintang Nah teman-teman Anda mungkin sudah kenal beliau ya saya punya buku beberapa ini adalah buku tulisan yang ditulis dengan sangat bagus ini teologi reformasi ya gereja abad ke-21 gereja menjadi serupa dengan dunia ini tulisan daripada Dr. Stavrilu Mintang dan juga ini adalah buku teologi abu-abu pluralisme agama ini buku yang sangat baik dan yang terakhir Anda mungkin punya buku yang sangat baik yang ditulis oleh Pak Stavrilu Misiologi Misiologi Ako Temporal nah ini buku-buku yang sangat bagus dari Dr. Stavrilu Anda boleh membelinya dan Anda boleh membaca buku Anda pasti akan mendapatkan pengetahuan yang luas dari tulisan-tulisan Pak Stavrilu nah seperti apa cuplikan videonya teman-teman mari kita dengarkan bersama-sama saya mengawali dengan presa posisi bahwa kealahan Yesus itu tidak bergantung pada pengakuan orang orang Kristen mengaku dia Allah atau tidak mengakui dia sebagai Allah dia tetap Allah ini yang presa posisi yang mendasar sekali lagi kealahan Yesus itu bukan karena ada pengakuan manusia maka kalau toh dia tidak diakui sebagai Allah bukan berarti dia bukan Allah dalam arah itu saya ingin mempertajam mengenai presa posisi ini bahwa kalau tidak ada misteri dalam kaitannya dengan Allah maka dia bukan Allah kalau ada keyakinan kita kepada oknum atau kepada yang namanya Allah namun dalam keyakinan itu kita tidak menjumpai misteri dia bukan Allah kenapa? dia sesama kita yang dapat dimasteri yang dapat dikuasai ya kalau sesuatu yang kita tidak bisa kita kuasai dia menjadi Allah dan dia adalah Allah saya baru sempat mengajar program S2 saya sampaikan begini kita bersyukur oleh karena Allah menciptakan manusia menjadi Allah yaitu menjadi Allah bagi ciptaan yang lain bagi tumbuh-tumbuhan bagi pohon bagi hewan kita menjadi Allah bagi mereka maka itu jangan memberhalakan pohon dan hewan konsepnya itu masih dalam arah presa posisi kami mempunyai keyakinan bahwa Allah pada satu sisi adalah misteri namun pada sisi lain adalah Allah yang menyatakan diri itu yang kami ambil dari kitab salah satu kitab ulangan fasad 29 ayat 29 bahwa hal-hal yang dinyatakan itu bagi manusia tetapi hal-hal yang tidak dinyatakan itu bagi Allah jadi wilayah kerja kita wilayah studi kita wilayah dialog kita hanya berkenaan dengan sejauh Allah menyatakan diri kalau Allah hanya sejauh alkitab saya tidak akan jadi orang Kristen sekali lagi kalau Allah hanya sejauh alkitab saya tidak akan mau jadi orang Kristen karena alkitab dapat dikuasai oleh manusia berarti Allah bisa dikuasai oleh manusia sorry saya bukan emosi tetapi ini karakter saya orang menadu saya bisa main sinetron di pohon-pohon jadi seperti itu maka sekali lagi wilayah kita itu pada wilayah yang dinyatakan yang dinyatakan implikasinya tidak ada bukti yang memadai ini tidak ada bukti yang memadai untuk menjelaskan kealahan Yesus dan saya pun menjadi percaya kepada pribadi Yesus bukan karena ada bukti karena kekristenan tidak bergantung pada bukti sekalipun dalam forum ilmiah ini memang telah diletakkan dasar bagaimana kita memaparkan konsep pemahaman kita yang sifatnya logik dan bersifat juga eksperimen yang dapat dialami dibuktikan empiris namun sekian lagi saya pikir juga saudara-saudara saya agama Islam tidak mungkin menguasai alanya sejauh pikirannya sekalipun Al-Quran hadis dan kitab-kitab lain itu teman-teman bapak ibu kuasai tapi bukan berarti sudah mampu menguasai Allah oleh karena itu pada waktu kita membicarakan tentang Allah dengan rasa hormat kepada Allah kita mengapa yang limited ini membahas yang unlimited it's impossible tidak mungkin nah saya lompat lagi oleh karena itu sekali lagi tidak ada bukti yang memadai kalau mungkin pada forum ini bapak ibu membuktik menuntut bukti bukti kealahan Yesus namun sejauh sekali lagi sejauh yang Allah nyatakan presuposisi yang kedua menegaskan mengenai kedaulatan Allah bahwa Allah itu mandiri Allah itu tidak dapat dijinakkan apalagi dirayu Allah itu tidak dapat dipengaruhi dan dijinakkan oleh muka yang memelas tidak Allah tidak langsung bereaksi emosional terhadap orang yang menangis di depan dia please have mercy on me minta belas kasihan Allah tidak akan dipengaruhi karena dia Allah tapi karena dia mempengaruhi kita maka kita minta belas kasihan jadi kausa prima utama itu Allah itu presuposisi namun dalam rangka ini Allah mendisclose himself menyatakan dirinya membatasi dirinya dalam dua revelation yang pertama general revelation yang kedua special revelation general revelation itu Allah menyatakan dirinya dan dia dapat dikenal melalui semua ciptaan yang lain yang kedua Allah menyatakan dirinya dalam special revelation hanya dalam satu pribadi yang kami yakini dan kami tahu dari alkitab yaitu pribadi Yesus Kristus itu namanya special revelation tetapi special revelation ini tidak bisa dimengerti without general revelation karena special revelation ini diwadakan diakomodir dalam general revelation mengapa pribadi kedua menjadi manusia kok Allah jadi manusia bagi saya hal yang hal yang saya sulit pikirkan manusia jadi Allah itu yang saya tidak bisa terima dengan akal tetapi yang logis Allah yang jadi manusia itu logis Allah jadi manusia itu mengungkapkan kealahannya dan tidak ada manusia yang jadi Allah kecuali dukun hukum atonement mengapa harus mati di salib karena dia sudah membatasi diri membatasi diri maka dia membatasi dalam lingkup sejarah manusia supaya touchable supaya dapat terjama understable dapat dimengerti karena maksud daripada Allah menyatakan diri supaya Allah dapat dikenal dan dia masuk dalam seluruh aspek hidup manusia termasuk berkenaan pada waktu itu Allah menyatakan diri dalam konteks timur tengah bukan dalam konteks songgokerto dan tuntutannya seperti yang sudah diulas disampaikan oleh Dr. Roland Octavianus oleh karena the sinful nature of human being oleh karena keberdosaan manusia yang membuat Allah membatasi dirinya kalau Allah tidak membatasi diri kita tidak bisa mengenal dia yang berikut dalam rangka Allah mendamaikan dirinya dengan manusia yang telah berdosa Allah membatasi dirinya mungkin bahasa orang tua telan ludah pada waktu melihat anak nakal tahan Allah membatasi diri dalam rangka ini pada semua yang harus dilihat bahwa Allah yang memprakarsai Allah yang berinisiatif kemudian berikan buktilah sedikit saja tentang bukti-bukti kealahan Yesus saya akan memberitahukan beberapa hal yang Bapak Ibu sudah tahu kembali kepada persa posisi saya hanya sejauh yang Allah nyatakan yang pertama semua yang diperankan oleh Yesus yang tercatat dalam Alkitab itu sudah dinubuatkan sudah dibicarakan bahwa dia akan datang dan semua yang diperankan oleh Yesus itu sesuai dengan nubuatan itu semua sesuai maka ini bicara soal keunikan kemudian yang kedua virgin birth dia lahir dari seorang perawan Maria karena memang Allah membatasi dirinya ini bagaimana mungkin Allah yang adalah akbar yang besar yang agung itu kok bisa menggunakan kandungan seorang namanya Maria bagaimana mungkin tapi saya lebih mudah berpikir sekali lagi yang sulit saya memikirkan bagaimana kandungan Maria menjadi Allah bagaimana kandungan perempuan biasa menjadi Allah itu sulit dan itu tidak masuk akal kecuali di akal-akal namun yang dapat diterima yaitu Allah bisa jadi apa saja namun Allah tidak jadi jadian karena dia Allah dan virgin birth kelahiran dari seorang perawan Maria tanpa ada hubungan alami tanpa ada hubungan dengan suami dia mengandung because the holy spirit ya pribadi ketiga alat ritunggal yang kami yakini dialah yang mengerjakan benih ilahi itu di dalam kandungan Maria memang ini tidak masuk akal tetapi menurut kami ini melampaui akal di dalam the christian hanya ada logis ya melampaui logis dan translogis yang berobah bukan Allah tapi saya yang berobah untuk memikirkan Allah jangan berobah doktrinmu kami yang berobah tentang doktrin kami itu transrasional bukan irasional there is no irasional in christian doctrine there is no irasional in christian faith tidak ada yang irasional semuanya rasional atau irasional melampaui akal tidak dapat ditampung oleh akal yang sempit atau transrasional kitalah yang berobah bukan doktrin yang berobah bukan objek keyakinan kita yang berobah kemudian the virgin bread itu sudah yang heavenly saying satu pernyataan ilahi pada waktu Jesus dibaptis memenuhi semua hukum yang ada di konteks agama yahudi ada heavenly saying inilah anakku yang kasih kepadanya lah aku berkenan ini singkat-singkat saja yang ketiga sepanjang kehidupannya dia hidup menderita dan klimaksnya dikayu salib dan kematiannya dikayu salib itu bukan dalam rangka kematian Allahnya tetapi dalam rangka menebus dia membatasi membatasi diri dan klimaks pembatasan diri Allah itu pada waktu di salib dalam rangka mengganti ini ada hukum atonement ada hukum penebusan saya pikir tidak ada waktu untuk menjelaskan itu sekali lagi itu semua 12 SKS kemudian dia mati dan dia bangkit karena dia memiliki hidup dari dirinya sendiri dia mati dan memang sungguh-sungguh mati bukan pura-pura mati dan dia juga bangkit ini sebagai dasar untuk keyakinan orang percaya mengenai kebangkitan orang percaya itu yang kebangkitan dan kenaikan setelah dia bangkit dia naik ke sorga dalam rangka mempersiapkan tempat itu yang kami yakini ini sederhana saja kalau mau lihat urayan teologis dan filosofis itu butuh waktu sekali lagi dia pergi mempersiapkan tempat untuk kita yang percaya the last one kami yakin he will come again dia akan datang lagi untuk menjemput kami yang percaya saya tidak mengatakan kita yang percaya sekali lagi saya tidak memprovokasi kami yang percaya dan saya kami juga tidak memonopoli nah setelah-setelah yang dikasih Tuhan setelah akhir kami saya jelaskan bahwa tidak ada seorang historian seorang ahli sejarah yang bisa membuktikan cacat celahnya barang satu saja dari pribadi Yesus itulah yang mengungkapkan tentang kealahannya tidak ada cacat sedikit pun tidak ada tindak kriminal dan tidak ada tindakan amoral yang diperangkan dan belum ada seorang ahli sejarah yang mencatat mengenai hal ini sampai disini urayan saya saya kembalikan kepada moderator kebenaran yang dibawa oleh para nabi itu itulah al-islam inna dina aindallahil islam jadi Yesus muslim dia membawa agama islam tambah lagi di dalam kitab markus ayat yang paling terakhir ini juga terbukti palsu dan sampai sekarang bisa dibuktikan kepalsuannya maka cuma disebut bersujud padahal itu sholat itu sholat karena nabi Isa disuruh oleh Allah untuk sholat jadi struktur ajarannya sama dengan kita pak sama dengan islam karena nabi Muhammad nabi apa itu nabi Isa itu membawa al-islam tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya mereka akan mengusir setan-setan demi namaku dan akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh siapin baik baik untuk ini saya bilang oke ini ayatnya papan teta benar gak iya benar ini dari Yesus oke bisa dibuktikan semua yang dari Yesus bisa dibuktikan nah saya katakan mereka akan minum racun dan sekalipun mereka minum racun mereka tidak akan mendapat celaka saya bilang oke minum baik saya tantang dulu nih kapain dia lo capek-capek kalau anda gak berani saya pindah agama ikutin anda kalau anda benar tapi kalau saya yang benar anda ikut saya oke demikian tepulikan videonya kiranya video ini dapat menjadi berkat bagi saudara memberikan pencerahan dan setiap penjelasan yang disampaikan dapat bermanfaat untuk menegukkan iman kita semua Tuhan memberkati Shalom sub indo by broth3rmax